Ima mengaramoti akka hati-hati di pikiranmu Nabi Dibagasan Kristus Jesus Tuhatai Amen Horas Shalom Dihamwakaman aminan aminaposubulung saluh Nadi bagas gerejaon Suang-sungone Nang na Madoho ti ibadah live streaming Jaka bagas tabi Sahak matabi nami Horas-horas nami Amin preses padita pahala seterus Ombara perjupangat tanda perjulo di huriat tahun secara resmi Melalui ibadah Nang pe molo tuh huriaon Nungga manang nabi ghe lihami Alatongon adorang padita Hami di Semarang Barat Godang sejarah Godang kesan yang indah Jaka persawarat tamar hiti huriaon Alani Dang asing be dihami molo huriat HKB repur mandaon Nangaka mwakaman aminan amin situa Nangaka ruas nuriya Alani atas nama keluarga Hupas hata Mema Tabi do Horas Horas nabi Sahilinai Horas Dhamuakadamang dayinang Naposubulung Saluhukna Nadi gerijo Dohukna Dibagas tabi Manang nadi dia Pehita Madoho ti ibadahon Hatani tuhatta Dimingkuletareon Sian Epesus 2 Ayat Sada Sahat Ruri Ayat 10 Epesus 2 Ayat Sada Sahat Ruri Ayat 10 Sian Epesus 2 Tersurak desi Takas ma Tapa ikut ikut Hamupe Nungga mati Hamu Najulu Hinarhon Niaka Pangalau Sion Dohut Dusa Muna Akka Nani Lohomuna Marguru Tutiki Nihasianganon Mangihutton Lohomu Lohomuni Namar Waso Diawang Awang Ima Toddi Namang Lohomu Dibagasan Akka Anak Naso Siyat Hatta Rapun Nasidado Nakita Sudina Najulu Mangulohun Akka Hisap Sisap Dagingta Dina Taturut Lohomu Lohomuni Dagingi Roddi Sakat Sakat Jadi Anak Sirima Satu Hita Siyan Bakuh Yan Dusun Akka Na Asing Alayang Gudebata Parasi Rohabulo Doh Jala Perholong Roh Nabal Gama Radu Pukita Jala Rapun Kristus Doh Dipangulu Ibana Hita Akka Naum Mate Dibagasan Akka Pangalau Sion Nasiyan Asni Roh Doh Ubah Nama Malua Hamu Gabirab Dipangulu Jalarab Dipabak Kitita Tukung Goman Banu Agijang Dibagasan Kristus Kristus Laus Patuduhon Nado Diak Katiki Neneng Rodope Surung Nih Hamur Nih Asni Rohana Dih Habasa Onna Maradu Pukita Dibagasan Kristus Jesus Aisian Asni Roh Hado Ubah Nama Lu Hamu Dalan Hap Katado Datung Sian Parulani Asa Unang Adong Namam Muji Diri Ai Jadi Jajian Nado Hita Akka Natin Opa Dibagasan Kristus Jesus Asa Marulau Nading Gak Kita Ai Akka Ido Dipaturi Dibatahian Asa Taparange Honi Ido Saha Nam Damok Kamang Denang Naposubulung Saluk Nak Tungon Sadarion Dipatupado Nang Pelantikan Pengurus Persekutuan Naposubulung Distriktan Dan Buat Anak Kami Naposubulung Birman Tuhan Ini Mau Mengingatkan Kita Menguatkan Kita Dan Memberikan Kita Harapan Yang Lebih Baik Lagi Dongan Sahuriya Molo Minggu Letarion Lasniroha Tung Surah Tasuk Kudirit Tak Mangan Naposubulung Manakah Lebih Banyak Dalam Hidup Kita Ini Dalam Perjalanan Kita Ngulut Taun Di bagasan Lasniroha Manana Arsak Ati Kamang Enang Gumudang Dotiki Di ngulut Taun Lasniroha Manana Marsak Go Lasniroha Muli Ati Muli Ati Mulung Nguluta Gumudang Di Bagasan Lasniroha Pasti Kita Akan Selalu Optimis Dalam Hidup Ini Alahi Kebalikan Nak Ketika Hidup Kita Lebih Banyak Dalam Perasaan Marsak Marukil Tentu Kita Terbawa Ke Situ Juga Hidup Kita Sastunga Hidup Tidak Bisa Dibuat Buat Hidup Harus Dijalani Dan Hidup Harus Berjalan Sebagaimana Mestinya Alahi Ketika Kita Berjalan Ketika Kita Diberikan Kesempatan Mengenal Diri Lebih Awal Itu Jauh Lebih Baik Supaya Kita Mampu Menempatkan Diri Kita Dengan Baik Dan Benar Dalam Segala Dinamika Kehidupan Mereka Sebagai Jumat Awal Mula Mula Lalu Paulus Berkata Kamu Ini Dulu Status Kita Semua Sama Orang Yang Berdosa Di Hadapan Tuhan Tidak Ada Bedanya Kita Sudah Hidup 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 Kita Sudah Masuk Dalam Lingkaran Kehidupan Orang Berdosa Dan Sudah Ditempatkan Harus Binasa Tidak Ada Cara Lain Apapun Yang Kamu Lakukan Karena Kamu Tidak Punya Kekuatan Untuk Itu Menempatkan Diri Dalam Hidup Orang Yang Menerima Pengampunan Mula Ido Penempatan Diri Lalu Kita Mampu Menjalani Hidup Ini Sebagai Orang Yang Menerima Pengampunan Bukan Sebagai Orang Yang Hebat Dalam Hidup Ini Paulus Menempatkan Dirinya Bahagian Daripada Itu Bahkan Dia Kasuran Nana Asing Sesetengah Saya Lebih Jahat Dari Kamu Saya Melakukannya Seturut Dengan Apa Yang Saya Pahami Benar Di Hadapan Tuhan Ternyata Ternyata Salah Ketika Saya Menempatkan Diri Orang Yang Benar Di Hadapan Tuhan Semuanya Menjadi Tidak Benar Di Hadapan Tuhan Alani Jangan Kita Yang Menganggap Diri Kita Benar Di Hadapan Tuhan Biarlah Tuhan Yang Menganggap Kita Benar Di Hadapannya Amin Apapun Itu Dalam Kehidupan Ini Saya Merasa Hebat Dulu Karena Saya Mampu Melakukan Semua Ajaran Firman Tuhan Menurut Saya Saya Pembela Kristus Saya Membinasakan Pengikut Pengikut Yang Lain Sepertinya Saya Yang Paling Hebat Karena Saya Mampu Membela Kebenaran Allah Ternyata Bukan Itu Yang Benar Ketika Saya Mampu Melumpuhkan Semuanya Saya Justru Ditempatkan Di Tempat Yang Salah Alani Konsep Berpikir Paulus Dalam Arti Memahami Keselamatan Bukan Keselamatan Yang Dia Usahakan Bukan Keselamatan Yang Dia Raih Dan Bukan Keselamatan Yang Dia Perjuangkan Tetapi Justru Keselamatan Pemberian Penempatan Berpikir Berbeda Dari Kehidupan Normal Amokamanginan Las Rohatta Mingguan Minggu Letare Marlas Nyeroha Tasukum Majudirita Awal Ini Akhir Nama Baiki Tabui Marlas Nyeroha Rok Nekan Ingani Perjulo Di Apostel Paulus Kayas Sarna Saya Menerima Pengampunan Bukan Karena Perbuatan Dan Perjuangan Saya Tetapi Karena Saya Diampuni Dalam Segala Keberdosaan Saya Masa 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 Kopiton Radang Nama Dokon Di Partik Kian Dia Hidupnya Lebih Survive Dari Yang Lain Manang Dia Lebih Kebal Dari Orang Lain Semua Orang Sadar Ditempatkan Di Tempat Yang Sulit Posisi Yang Sulit Dan Harus Menjaga Dirinya Supaya Dia Bisa Terlepas Dari Semua Ini Dan Semua Orang Sadar Juga Bukan Hanya Dirinya Yang Perlu Menjaga Diri Tapi Orang Lain Juga Harus Perlu Menjaga Diri Semua Orang Tunduk Sekarang Dengan Protokol Kesehatan Ketika Dia Harus Menjaga Orang Lain Maka Dongan Molog Duk Paman Tata Neonormal Apakah Pertanyaan Kita Ketika Ini Akan Berlalus Semuanya Bagaimanakah Kehidupan Kita Persekutuan Kita Pekerjaan Kita Kekerabatan Kita Relasi Kita Semua Apakah Juga Akan Berubah Karena Kita Sudah Lebih Dari Setahun Ini Berjalan Dalam Kehidupan COVID-19 Tidak Boleh Tidak Banyak Hal Yang Berubah Banyak Hal Yang Berubah Kita Harus Menempatkan Diri Lagi Dalam Posisi Yang Benar Dalam Keadaan Yang Benar Setelah Ini Akan Berakhir Artina Kita Tidak Pernah Kembali Ke Masa Masa Normal Yang Dulu Dulu Sebelumnya Ada Hal Yang Bergeser Ada Hal Yang Berubah Yang Kita Harus Terima Dengan Sesuatu Rasa Syukur Dalam Hidup Ini Ketika Kita Harus Bertahan Dengan Semuanya Kita Akan Tergilas Bahkan Mungkin Kita Harus Tertinggal Gereja Yang Mampu Menempatkan Dirinya Dalam Posisi Dimana Zaman Berada Idul Kena Survive Pelayanan Yang Seirama Dengan Keadaan Tuntutan Keadaan Idul Lebui Menempatkan Dirinya Dengan Baik Dan Itulah Yang Survive Nantinya Juga Dalam Pelayanan Selanjutnya Gereja Yang Selalu Bertahan Dengan Kebenaran Dirinya Itu Akan Tertinggal Pada Akhirnya Waktulah Yang Menentukan Itu Alanya Kam Inang Pirman Tuhan Selalu Berubah Kita Pahami Walaupun Pirman Itu Tidak Pernah Berubah Kitalah Yang Memahami Pirman Itu Berubah Menempatkan Udah Nekan Ngani Paulus Merasakan Dia Seolah Yang Paling Hebat Tetapi Dia Berkata Saya Tidak Mekadongan Nahinah Olongan Sastonga Pirman Tuhan Itu Untuk Semua Orang Malu Tasuku Dia Do Beda Dina Memahami Jalan Tuhan Dan Memahami Keselamatan Yang Tuhan Tawarkan Dengan Orang Yang Tidak Memahami Sastonga Dalam Perlakunya Dalam Perbuatannya Dalam Tindakannya Bukan Hanya Sebatas Dalam Pemahamannya Molo Dijamit Dan Dijamit Taji Saka Mengenang Napa Sobulung Di Matius 5 Ayat Opak Pelimai Didak Sogonon Tuhan Memberikannya Semuanya Sama Tidak Ada Bedanya Baik Orang Jahat Baik Orang Benar Baik Orang Yang Bersikap Adil Dengan Tidak Bersikap Adil Matahari Semua Sama Berkatnya Juga Dicurahkan Sama Yang Membuat Kita Berbeda Aralah Cara Kita Memahami Itu Cara Kita Menyikapi Itu Cara Kita Menindaklanjuti Itu Itu Nama Baik Kita Berbeda Dengan Yang Lain Saru Pada COVID Cara Kita Menyikapi Keadaan Ini Membuat Kita Jadi Berbeda Angguk Keadaan Ini Saru Pada Sudi Tidak Ada Bedanya Buat Orang Percaya Dengan Tidak Percaya COVID Ini Tidak Ada Bedanya Buat Orang Statusnya Seperti Dengan Tidak 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 Seperti Ini Yang Punya Kuasa Dengan Tidak Punya Kuasa Hidup Yang Seperti Ini Dengan Yang Tidak Hidup Seperti Ini Dia Sama Semua Dan Berlaku Untuk Semuanya Yang Membuat Kita Berbuat Berbeda Sikap Kita Dengan Keadaan Itu Kenapa Juga Tidak Sama Dengan Kebaikan Tuhan Dalam Hidup Kita Mari Kita Menyikap Melakukannya Di Filipi Tulu Ayat Pitu Paulus Berkata Seperti Ini Apa Yang Dahulu Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Kuanggap Rugi Karena Kristus Filipi Tulu Ayat Pitu Apa Yang Dulu Kuanggap Merupakan Keuntungan Bagiku Sekarang Justru Kuanggap Kerugian Bagiku Karena Kristus Tidak Yang Lain Bukan Karena Dia Lebih Hebat Bukan Anak Menempatkan Diri Orang Yang Beruntung Karena Kristus Ada Sebuah Kisah Yang Bisa Mungkin Menonton Kita Dengan Memahami Filipi 3 Ayat 7 Sebuah Puisi Yang Dituliskan Oleh Sel Sel Tersteen Yang Menjuruh Hector To Collector Puisi Ini Dituliskan Ketika Dia Masih Masa Kecil Lalu Puisi Ini Mengisahkan Seperti Ini Bapak Ibu Sudara Sudara Sekalian Sebuah Benda Yang Dikoleksi Oleh Hector Selama Bertahun Tahun Ia Sangat Menyayanginya Benda 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 Itu Melebihi Dari Semua Yang Ada Dia Miliki Bahkan Melebihi Semua Permata Yang Ada Baginya Lalu Dia Simpan Itu Seiring Dengan Perjalanan Waktu Lalu Dia Mengundang Semua Teman Temannya Untuk Membagikan Barang Koleksinya Yang Begitu Berharga Baginya Lalu Ketika Teman Temannya Datang Barang Yang Berharga Bagi Si Hector Teman Temannya Menganggap Tidak Ada Artinya Tidak Ada Nilainya Hanya Barang Sampah Saja Bisakah Kita Memahami Kehidupan Penulis Puisi Ini Yang Dia Begitu Hebatnya Memperjuangkannya Dengan Usaha Dengan Semua Kaliannya Dan Menganggap Semua Barang Penghargaan Itu Sebagai Sesuatu Yang Bernilai Tinggi Ketika Sahabat Sahabat Yang Dia Kasihi Dia Undang Lalu Mereka Menganggapnya Sampah Tidak Punya Nilai Bisa Jadi Hidup Manusia Seperti Itu Yang Kita Anggap Begitu Hebatnya Perjuangan Kita Usaha Kita Yang Kita Lakukan Yang Kita Perbuat Ternyata Ternyata Buat Orang Lain Itu Hanya Sebatas Sampah Arani Jangan Pernah Membanggakan Diri Dengan Segala Usaha Yang Kita Raih Itu Hanya Berharga Buat Kita Dan Buat Tuhan Kita Yang Lainnya Itu Bisa Menganggap Itu Sia-sia Adanya Apapun Yang Kita Raih Dalam Hidup Ini Nantinya Pada Akhirnya Itu Semua Orang Lain Anggap Itu Sampah Manakah Kita Mau Melihat Meraih Hidup Kita Ini Berharga Di Mata Tuhan Atau Berharga Di Orang Lain Mari Kita Tempatkan Hidup Kita Berharga Di Mana Tuhan Tempatkan Hidup Kita Berharga Di Mata Tuhan Karena Apapun Yang Kita Raih Karena Apapun Yang Kita Perjuangkan Pada Akhirnya Itu Semua Tidak Mampu Membuat Kita Berharga Di Mata Tuhan Kecuali Hidup Kita Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Itu Pun Hanya Sebatas Anukrah Tidak Ada Yang Lain Nah Paduahun Kita Disadarkan Dalam Hidup Ini Menjelang Jumat Agung Dan Menjelang Pasca Bahwa Penebusan Tuhan Itu Tidak Ada Nilainya Dengan Apa Yang Kita Lakukan Sehebat Apapun Perjuangan Dan Usaha Kita Ternyata Itu Tidak Bisa Membuat Kita Menjadi Orang Yang Menang Di Hadapan Tuhan Hanya Dia Yang Mampu Memenangkan Kita Alani Kesejutan Kita Itulah Yang Menghantar Kita Dan Menuntun Kita Dia Melakukan Pelantikan Naposobulung Pengurus Naposobulung Yang Akan Dilantik Nantinya Melunakan Dengan Mingguan Minggu Letare Apakah Yang Membuat Kamu Anak Kami Adik Kami Merlas Niroha Sesuai Dengan Minggu Letare Apakah Karena Kamu Terpilih Dari Antara Sekian Banyak Orang Ribuan Naposobulung Kamu Sebagai Pengurus Untuk Periode Ini Atau Kamu Merasakan Bahwa Kamu Adalah Yang Paling Terbaik Dari Semuanya Itu Sebatas Itu Saja Atau Kamu Merasakan Tuhan Pakai Sekarang Untuk Bisa Mengwujudkan Keinginan Dan Kerinduan Tuhan Secara Khusus Buat Naposobulung Dan Kamu Tuhan Pakai Sekarang Untuk Menyempurnakan Semuanya Harapan Harapan Yang Memang Generasi Muda Ini Adalah Bagian Daripada Perjalanan Sejarah Ini Nantinya Perjalanan Sejarah Gereja Perjalanan Orang Percaya Perjalanan Bangsa Perjalanan Dunia Ini Ingat Ketika Kamu Tuhan Tempatkan Ketika Gereja Mempercayakan Semuanya Kepadamu Kamu Punya Tanggungjawab Yang Pertama Kepada Tuhan Yang Punya Gereja Tempatkan Dirimu Sebagai Pemenang Dalam Kristus Bukan Pemenang Persaingan Karena Kamu Terpilih Betapa Besarnya Sukacita Seorang Ayah Ketika Dia Menempatkan Anak Yang Menjadi Orang Yang Terbaik Menurut Orang Tuanya Bukan Menurut Dunia Ini Betapa Sukacitanya Seorang Ayah Dan Ibu Ketika Melihat Anaknya Mampu Melakukan Yang Terbaik Menuntun Orang-orang Lain Untuk Lebih Dekat Kepada Tuhan Betapa Bersyukurnya Gereja Ketika Melalui Kamu Anak-anak Kami Napos Bulung Semakin Baik Dan Semakin Tertuntun Untuk Periode Ini Betapa Bangganya Tuhan Melihat Kita Ketika Kita Menjadi Orang Yang Dapat Dipercaya Sesuai Dengan Kerinduan Tuhan Kalau Itu Yang Tercam Dalam Perjalanan Hidup Dalam Periode Ini Napos Bulung Akan Menjadi Lebih Baik Amin Mana Suaramu Napos Bulung Jangan Terlalu Banyak Merenung Dengan COVID Ini Karena Kamu Tidak Bisa Bertemu Dengan Pacarmu Nanti Ada Waktunya Jangan Termenung Dengan Masa COVID Ini Karena Kamu Tidak Bisa Merencanakan Keluarga Mu Nantinya Ada Waktunya Itu Semuanya Ada Waktunya Seperti Dikatakan Pengkotbah Tiga Itu Tidak Selamanya Kita Harus Seperti Ini Hanya Sesaat Lamanya Kita Kita Harus Menunggu Itu Ayat Perikob Ini Ephesus 2 Ayat 1 Dengan 10 Itu Tentang Keselamatan Ternyata Keselamatan Bukan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Dengan Segala Usaha Dan Perjuangan Kita Tetapi Keselamatan Itu Justru Tuhan Berikan Bagi Orang Orang Yang Selalu Setia Ada Dua Sahabat Pemuda Yang Selama Ini Bersahabat Satu Statusnya Bagus Ekonomi Orang Dunia Bagus Satu Lagi Yang Status Ekonominya Ya Biasa Biasa Saja Lalu Setelah Sekian Tahun Mereka Bertemu Bagaimana Kamu Bisa Berubah Begitu Hebatnya Orang Yang Setia Kepada Tuhan Kata Temannya Yang Status Ekonominya Hebat Tadi Lebih Baik Tadi Lalu Sepemuda Itu Yang Ekonomi Orang Tuh Sederhana Dia Menjawab Seperti Iya Karena Memang Saya Tahu Orang Tua Saya Tidak Mampu Lalu Saya Bersikap Seperti Orang Tidak Mampu Lalu Apa Yang Terjadi Iya Kalau Saya Merasakan Seperti Ini Saya Sangat Mudah Sekali Berubah Karena Saya Selalu Merasa Orang Yang Membutuhkan Pertolongan Ketika Ada Orang Menolong Saya Saya Sangat Bersyukur Apapun Itu Dan Saya Tidak Lihat Pertolongan Itu Bagaimana Bentuknya Karena Saya Memang Membutuhkan Itu Sehingga Saya Sangat Mudah Menerima Apa Yang Baik Buat Saya Beda Kamu Kamu Merasa Tidak Membutuhkan Pertolongan Orang Lain Sehingga Kamu Susah Menerima Orang Lain Susah Merubah Saya Sangat Sangat Gampang Karena Saya Ibaratkan Pertolongan Orang Lain Itu Seperti Pakaian Saya Pakaian Saya Yang Mungkin Sangat Jarang Berganti Karena Lemari Pakaian Saya Tidak Berisi Dengan Pakaian Pengganti Lalu Ketika Orang Lain Memberikan Itu Saya Pakaikan Itu Saya Kenakan Itu Karena Saya Ingin Mengisi Lemari Kosong Saya Jadi Saya Seperti Jiwa Yang Mau Diisi Oleh Orang Orang Baik Yang Menolong Saya Sehingga Saya Gampang Sekali Berubah Yang Mau Saya Katakan Tempatkan Diri Kita Orang Yang Selalu Membutuhkan Sokongan Dukungan Orang Lain Supaya Kita Mampu Menerima Dia Menjadi Yang Terbaik Dalam Hidup Kita Jangan Tempatkan Diri Kita Orang Yang Sudah Merasa Penuh Tidak Merasa Butuh Pertolongan Sehingga Ketika Ada Orang Lain Memberikan Sesuatu Yang Baik Buat Kita Menutup Diri Kita Tidak Mampu Berubah Kita Tidak Mampu Bergeser Sehingga Semuanya Tertutup Dan Kita Tidak Menerima Yang Terbaik Dua Pemuda Yang Bersahabat Pada Perjalanan Hidupnya Akhirnya Berubah Semuanya Seiring Dengan Waktu Tuhan Pirman Tuhan Juga Seperti Itu Pirman Tuhan Untuk Semuanya Tidak Ada Buat Orang Lain Tidak Buat Gereja Ini Tidak Buat Status Semuanya Sama Sikap Kita Terbuka Atau Tertutup Mau Menerima Atau Tidak Itulah Yang Menempatkan Diri Kita Pada Akhirnya Tempatkan Diri Kita Orang Yang Selalu Rindu Akan Pirman Tuhan Sehingga Kita Akan Terisi Kejadian Satu Ayat Satu Sampai Dengan Wahyu 22 Ayat Satu 21 Akan Menyempurnakan Hidup Kita Tidak Ada Satupun Dari Pirman Tuhan Itu Dari Nats Alkitab Itu Yang Membuat Kita Semakin Menjauh Dari Dia Pakai Itu Dan Jangan Itu Halani Marlas Niroha Mahita Majak Kon Hal Wawon Majak Kon Penebusan Apapun Yang Kita Lakukan Dalam Pelayanan Gerija Kita Itu Hanya Media Kita Mengekspresikan Menandakan Bahwa Kita Adalah Orang Orang Yang Sudah Menerima Penebusan Tuhan Memberkati Tuhan Memampukan Kita Hidup Naposobulung Distrik 18 Jaberteng Dih Semakin Terberkati Pelayanan Mu Nantinya Dan Tuhan Akan Menyempurnakan Sukacitamu Melalui Segala Pengabdian Amin Merteng Yang Mahita Hukalasok Kami Tuhan Hatam Naukutang Ngihok Kami Hukalasok Kami Minggu Letar Sadaryon Naman Ungguli Kami Pai Ngottok Kami Hal Wau Napinar Radim Do Mabai Kami Gabihalak Napinalu Dada Alani Gugu Nami Dada Alani Malo Nami Jaladada Alani Pembahinan Nami Alai Sudi Tuhan Holan Alani Asini Roham Nauk Atung Asini Rahma Tuhan Hukalasok Kami Ditunggatungan Iperdalanan Nami Dipartikian Terlumubima Dimasa Covid Sepulisiyah Nasibata Maul Watusi Hami Nunggak Keperubahan Perubahan Sikap Hidup Dik Kepertikian Mengidu Hami Komos Tuhan Unang Alani Kaki Adan Gabi Mabuana Kepadilian Mabuana Keparuk Kian Alai Luas Mahami Mengatusi Namas Asalam Tang Haporsy Nami Jalataka Sama Merpang Sadi Tuhan Pasrohan Nami Tuhan Hama Olon Dipartikian Dan Mabay Kami Lamsumur Kepersawran Nami Pamuzion Nami Tuhan Alayala Asalam Masjidu Tuhan Tuhan Laham Muzi Pasang Apoko Hutang Hukum 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 Resot Bandung Tengah Komat Tuhan Nama Maki Sudi Kanaposom Nau Pinau Jakmo Dire Sotong Asaradi Jalatau Nasida Laham Patulusan Pajwami Marhiti Pakkobasiyon Nasida Sibuan Lasni Rohat Kunih Hapursyawan Disudi Parhaladu Ruwas Nihuryam Pasu Pasu Pakkobasiyon Yakkan Aposong Parhaladu Nihuryam Pasu Pasu Nang Sudi Kaulaw Nihuryam Jalang Kho Matuhan Napa Tulusan Pajwawan Tugano Pahami Asa Marhiti Hami Halit Tuhan Asa Marhiti Huryam Lam Rabat Harajam Lam Torok Bilangan Nihak Kana Pursya Tuhan Dibata Manami God Ngakka Program Nihuryam Nenang Sihobasan Nasida Ditongga Nihuryam Dibagasan Tahun Dibagasan COVID Sampul Sia Manggitu Komos Hami Tuhan Ida Jalapat Tulus Habulusan Pekobasiyun Nihuryam Samarsang Apu Harmo Tuhan Lampatu Kuhaporsiyun Sudir Was Nihuryam Sampalan Nihuryam Huryam Tuhan Diinganan Gabihab Bawran Lassan Ruhad Pasupas Maudikkan Humadiyam Alani Sudiaka Pekobasiyun Di Huryam Homa Patulus Pekobasiyun Tuhan Tuhan Dibagasan Nihuryam 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 dengan nangpe di akak keterbatasan mungkin merhiti akak online pasu-pasu akak yanakun naum marumah tangga naholang senaka naturas nasida pasu-pasu akak naturas naum lansia di akak bagas nasida bi lam patau nasida akasih pertangiang Tuhan tusudi akak pinopar nasida leon hama malum diruas ni huriamna tongon dibagasan akak parsahidon leon hapulah pulna semurung di akak ruas ni huriamna dibagasan akak parukilon jala pasada suri duas ni huriamon Tuhan disudi rakamnya kapar ngulun nasida asasawur duks nasida mamuji pasang apoko tongon Tuhan rap mar sahur dohami di huriamon akak yanakun nami nanain lantikun ngabih pengurus persekutuan naposobulung distrik untuk priode naroon pasrohanami Tuhan par sahalamu par bisuhamu ak yanakun nami yang akan dilantik pada saat ini biarlah Tuhan yang selalu mengajari mereka biarlah hikmat daripada Tuhan yang selalu menuntun mereka sehingga apapun yang akan dilakukan naposobulung distrik ini semuanya untuk kemuliaan namamu saja dan untuk menguatkan iman mereka kami percaya Tuhan ketika anak-anakmu ini tulus dalam segala pelayanan mereka dengan kerinduan untuk semakin yang lebih baik mereka akan Tuhan pakai sebagai alatmu untuk menyatakan kasih Tuhan di dunia ini khususnya buat anak-anak kami naposobulung kami melihat Tuhan betapa banyaknya naposobulung yang ada di distrik ini biarlah engkau pakai anak-anak kami ini Tuhan untuk menumbuhkan iman mereka yang mungkin anak-anak kami naposobulung yang jauh dari orang tua mereka karena pada saat ini mereka sedang menuntut ilmu bahkan mungkin sedang bekerja kami percaya Tuhan pengurus naposobulung ini akan engkau pakai untuk melengkapi iman mereka bahkan mungkin juga untuk melengkapi segala perjalanan pencana kehidupan mereka biarlah apa yang akan ditorehkan pengurus ini menjadi sejarah yang baik untuk kelanjutan pelayanan naposobulung di distrik ini kami mau serahkan mereka hanya ke dalam tangan pengasihan saja amin selamat menikmati selamat menikmati